pertama minta doanya ya buat gigi kemarin jadi hari ini gue mau jalan sore ke rumahnya kahelan lagi jadi kemarin pas ngobrol-ngobrol bokap nyokapnya tiba-tiba bokapnya bilang bukan bilang sih apa ya tiba-tiba ngomongin cupang gitu cupang terus gue bilang nah om saya dirumah banyak gitu serius kata dia gitu iya om maho gue tawarin gitu kan boleh kata dia nah ya karena gue udah janji gue bawain deh hari ini ke rumahnya gue udah bawa ikannya di tas gue tadi anak-anak sanmori gue gak ikut gak tau mager aja nih sekarang gue bawa ikannya bokap itu request yang ada warna birunya cuman ikan gue gak ada yang solid biru kecuali apa half moon ya maksud gue ngasih half moon sih kan gak mungkin nah akhirnya gue kasih multi color yang basenya ada warna birunya gitu bokapnya minta satu doang tapi gue bilang lah om ini kan adu gitu kalau gak ada lawannya gak asik liatnya akhirnya gue kasih dua ini gue lagi mau beli toples ikan dulu jadi gak nanggung lah sekalian tepatnya sekalian toples yang kotak adu yang kotak akrilik itu gak ada ya yang gini berapa duit kalau dimana enggak kurang om enggak kurang ah ada warna apa aja tinggal satu iya gue butuh dulu pak ya gitu ya yaudah sip thank you ya gak ada guys kita coba cari tempat lain hup 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 selalu sampai sini maghrib eh maksudnya azan gue orangnya gitu kalau udah sekali ke tempat orang insya Allah banget gitu tepatnya kita gak tau ya jadi gue gak pake GPS ya kasih mas udah beli bakso gue juga lapar soalnya kan gak enak makan sendirian tas gue penuh itu gue botos tapi gue gak bojok tapetnya iya gila ngarep anjir kali aja dipangin bonceng ini kan kita gak tau jadi tadi gue gak ngerekam ya seolahnya pasti panjang urusan itu gue jalannya muter-muter anjir maudohan sih gak nyasar nanti rencana mau ketemu G temen-temen minta doanya ya buat G G kemarin ya kecelakaan lah tabrakan naik motor ya semoga ya semoga diberi sehatan sabaran kas sembuh ya G nanti rencana sih gak tau nih putri ini mau nengokin G cukup parah sih kecelakaannya cukup parah jadi gue juga gak tau si G itu kecelakaan gue tau ya dari anak-anak pas ke Babel kemarin dari rumahnya si dari rumahnya si Okta juga tiba-tiba dapet kabar itu gitu gue langsung aduh tuh buat temen-temen hati-hati ya kalo di jalan itu yang sabar gitu kalo feeling gak enak jangan jalan terus kelengkapan berkendara helm sarung tangan nih nih ini sepele cuma penting loh sarung tangan tuh penting loh dan kayaknya kadang-kadang gue suka marahin putri gitu deket kok bang bukan salah deket ya kita kalo lagi apes ngerin tau sepatu asli gue gak pernah lu naik motor gak pake sepatu kecuali kalo ke Warren ya gua gak pake sepatu emang tapi kalo ke jalan-jalan besar kayak gini eh sorry-sorry gua beli makan ikan aja pake sepatu gua bukan gaya-gayaan gitu ya pasti sih jangan lupa lu berdoa lah gua kagal sama lu masing-masing kalo mau berkendara biar selamat sampai tujuan gitu lu kemarin nyampe sini malem jadi lu kalo apa inget itu rumahnya si ini rumahnya si siapa aduh lupa gue nama lu bro kan siubur oh iya 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 deket berarti masasih udah deket nih masih jauh kali ya ceh habis nyeret kayaknya berdua halo om ngikut ya mimo tiara sampai sulungan doang inililahi orang pada aneh-aneh banget ya aduh om iya om alhamdulillah inget oke jadi gua baru pulang dari rumahnya kakak helen kakak gua juga gitu gitu gua janji dateng sore karena dia jam 6 mau apa ya nganjutin skripsinya dia lah dia mau sidang besok hari semen jadi tadi gua nyampe bener-bener maghrib gitu maghrib ketemu ngobrol makan dia lanjut ngerjain ngerjain sidangnya gitu sama temen-temennya iya dua kali ke rumah kak helen masih belum bisa ngobrol sama adi ya maksudnya ngobrol banyak ya gitu maksudnya bikin vlog atau apa gitu ada aja kalo kemarin sebenernya dia free cuman gua gak enak lah maksudnya first time ketemu masa iya sih gua bikin vlog bareng gitu kan gak enak gitu dan tadi ada aja gara-gara abang gua mencet tolong bantuin ngerjain motor itu motor nyepat dia pake mogok jadi gua nyusulin dia nyetut eh baru bisa nyampe rumah kak helen jam 6 saat di percaya gak percaya ya gua dua kali kesana ngobrol apa helennya 10% kebanyakan ngobrol sama bapaknya ya gak tau sih ya lagi sibuk juga mungkin kak helennya ya gua tadi ngemenin nyokapnya aja ngambil pakaian nyobain supra sos 25 anjay nunggu ada waktu yang pas aja deh gua bikin vlog sama dia syukur-syukur mau dipocengin ngarep kalo mau diboncengin kan bikin dual vlog anjay gua kesana juga izin kemarin sama mamanya boleh main lagi enggak tante gitu sekalian ngasih ikan besok gua alesan apa ya masa iya ngelanjutin yang tadi sama bapaknya cerita itu kan gak mungkin alesannya itu ngerekam supra nya juga gak bisa udah ngalem juga kan enak kan kan sore-sore gitu kan kalo sore-sore kan terlihat jelas tertampang nyata tadi aja gua naik gua videoin buset gelap bener ya sebenernya sih gak boleh pulang tadi tapi ya gak enak lah gila lu ya mungkin bahasa bahasi juga nih kalo anak gak boleh pulang padahal gua pengen pulang dulu masih deh maksudnya ngobrolnya enak gitu loh apetah udah lama abu gua loncat astagfirullah zim dan hari ini gua mau ke tempat rasid main lah udah lama gak main sekalian ngobrol-ngobrol aja mumpung besok gak ada kerjaan juga yang bodikit juga masih ke hot dia baru pulang besok satu sih tinggal final doang tinggal LED doang tinggal kirim zaj cek ilah pacaran ya hihi Hot And Lad Rodrigo AW dank je n 快 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati